Intro Selamat pagi saudara, senang sekali saya Hendrik Kusweli bisa kembali menjumpai Anda dalam katus jiwa sepekan kali ini dan ada banyak informasi yang telah kami rangkum dalam satu minggu terakhir akan kami hadirkan untuk Anda kali ini dari Rumah Radang Pontianak ini diakatus jiwa sepekan selengkapnya Intro Kita ke informasi pertama saudara menjelang hari besar Natal tahun 2014 dan tahun baru 2015 Polda Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di Aula Graha Katulistiwa Rabu kemarin Pihak polisian menyatakan kesiapannya untuk menjaga dan mengamankan seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan mengerahkan 6.000 personil Sebanyak 6.000 personil kepolisian disiagakan untuk mengamankan perayaan Natal 2014 dan tahun baru 2015 Pengamanan ini tergabung dalam operasi Lilin Kapuas 2014 Sebagai salah satu persiapan, Polda Kalbar menggelar rapat koordinasi lintas sektoral Rabu Pagi Sejumlah instasi pun memaparkan seputar kelengkapan persediaannya sebagai langkah menghadapi kedua hari besar nasional tersebut Wakapolda Kalimantan Barat, Kombes Pol Joko Irianto menuturkan Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk menyatukan visi dan misi Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi Seperti adanya benjana alam maupun kecelakaan lalu lintas Sama-sama, kita semua aparat pemerintah yang hadir ini tentunya menjadi tumpuan masyarakat Masyarakat mengendaki pelaksanaan perayaan Natal dan tahun baru ini bisa nyaman, bisa aman Tidak ada gangguan-gangguan yang terjadi Operasi Lilin Kapuas merupakan agenda kemanusiaan Sehingga diperlukan kerjasama semua pihak, khususnya stakeholder terkait Demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sehingga koordinasi tidak terbatas pada rakor ini saja Wakapolda pun menghimbau agar masyarakat Kalimantan Barat juga turut menjadi polisi di wilayahnya masing-masing Dengan tetap menjaga hak-hak umat beragama untuk beribadah Dan menjaga keamanan saat ditinggal mudik pemiliknya Dhani Putra, Kompas TV, Pontianak Kita ke informasi lainnya saudara, untuk Anda calon pemudik untuk hari raya Natal tahun ini Atau juga tahun baru 2015 Sepertinya Anda harus bersiap-siap untuk merogoh kantong Anda lebih dalam Karena organda atau organisasi angkutan darat Sudah menetapkan kenaikan tarif sebesar 30% untuk setiap trayek Atas dampak dari kenaikan harga BBM Tarif angkutan antarjemput atau AAJ mengalami kenaikan sebesar 30% Kenaikan ini atas usulan dari berbagai pelaku usaha transportasi darat Kepada organisasi angkutan darat atau Organda Provinsi Kalbar Setelah melalui proses musyawarah yang cukup panjang Organda akhirnya menyepakati kenaikan tarif angkutan umum Yang tertulis secara resmi sejak 25 November lalu Tarif angkutan untuk trayek antarjemput bandara dan jurusan Pontianak-Mompawah Menjadi batas bawah harga yakni Rp80.000 sekali jalan Sedangkan batas tertinggi sebesar Rp450.000 untuk jurusan Pontianak-Potusibau Siap melayani untuk arus mudik selama hari natal dan terbaru Tahun baru 2015 Semua POA jurusan Pontianak-Potianak Sitang, Pontianak Merawi, Pontianak Sanggau, Sekadau Terus Bengkaya, Bengkaya, Pontianak-Pengkaya juga, Cikawang Sementara untuk kelas ekonomi mengalami kenaikan tarif 10% Keputusan ini diambil mengacu kepada perubahan atas keputusan Menteri Perhubungan nomor KM89 tahun 2002 Tentang mekanisme penetapan tarif dan formula penghitungan biaya pokok angkutan penumpang Dengan mobil bus umum antar kota kelas ekonomi Meski hanya naik 10%, pelaku usaha tetap bisa menaikkan tarif hingga 30% Sesuai dengan tarif batas atas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 52 garis miring 2006 Pihak organda pun mengaku telah melakukan upaya antisipasi bagi calon penumpang Yang akan mudik menjelang dua hari raya besar yaitu Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 Dengan mengsosialisasikan tarif baru ini kepada masyarakat Agar di lapangan tidak terjadi konflik antara pengguna jasa transportasi dan pihak operator Dani Putra, Kompas TV Pontianak Ya saudara, meski kenaikan harga bahan bakar minyak mempengaruhi kenaikan harga angkutan Dan juga harga berbagai kebutuhan pokok Namun pihak Bank Indonesia Kalimantan Barat menyatakan inflasi masih dalam kondisi terkendali Hal ini diambil dari survei di lapangan yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 1,5% Pimpinan Bank Indonesia Kalimantan Barat Hilman Tisnawan menuturkan Dari survei terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran pasca kenaikan harga bahan bakar minyak Bank Indonesia memang menemukan perubahan harga Namun kenaikan yang terjadi masih dinilai wajar Bahkan sejumlah komoditas masih bertahan pada harga lama Realita ini menyebabkan Bank Indonesia yakin angka inflasi Kalimantan Barat dapat terkendali Besarannya pun diperkirakan hanya sekitar 1,5% Kota Pontianak ini kan merupakan kota terbesar yang berikan andil untuk Kalimantan Barat Ada dua kota yang dihitungkan inflasinya oleh BPS Yaitu kota Pontianak dan kota Singkawang Nah pola yang tahun-tahun sebelumnya ketika terjadi kenaikan BBM Persis sebenarnya dulu juga tahun 2008 dan 2013 Naiknya sekitar 2.000 Nah pada saat bulan dinyatakan kenaikan BBM Itu hanya berkisar di antara 1 sampai dengan tidak melebihi 1,5% bulan itu Alih-alih khawatir terhadap dampak dari kenaikan harga BBM Bank Indonesia justru lebih khawatir terhadap kenaikan harga bahan pokok Karena mendekati Natal dan Tahun Baru Belum lagi musim penghujan yang menyebabkan ikan sulit didapat dan sayur-mayur berkurang kualitasnya Mengantisipasi hal ini pemerintah kota Pontianak mengaku akan berkoordinasi dengan beberapa daerah penyangga Seperti Kuburaya dan Singkawang untuk mencegah kelangkaan komoditas tertentu Mungkin kecil lah maksudnya di bawah 3% mungkin Pak ya November ini kira-kira Silahkan Bank Indonesia ada yang menganalisis ininya Belum, sekarang belum berdampak terlampau signifikan Yang terasa cuma di material bahan bangunan aja Seperti semen dan lain sebagainya Ada kenaikan lah karena distribusi transportasinya Untuk menghemat pengeluaran Pemkot mengimbau masyarakat agar melakukan efisiensi dalam kegiatan sehari-hari Mulai dari penggunaan BBM dan energi listrik Serta memanfaatkan pekarangan untuk menanam komoditas yang dapat dibudidayakan sendiri Aydul Yakin, Kompas TV Pontianak Jangan kemana-mana saudara, kami akan kembali saat lagi untuk Anda Tetap dalam katus jiwa sepekan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton